Di tanggal 19 Februari 2024, seorang wanita menghubungi media sosial. Dia mati-matian mencari bantuan untuk bisa menemukan temannya yang bernama Conlanda Mutuwong yang juga dikenal dengan nama Nun. Nun adalah seorang wanita muda berusia 27 tahun yang sangat aktif di media sosial. Seperti di Instagram dan juga Facebooknya. Dia secara rutin memposting kabar terbaru dari kehidupannya. Namun, tak seperti biasanya, kali ini Nun tidak ada kabar sama sekali di semua platformnya. Dia terakhir kali diketahui online pada pukul 3 dini hari di tanggal 18 Februari. Di hari dia menghilang, dia mengenakan gaun berwarna hitam putih dan dia baru saja meraihkan ulantau suaminya yang ke-33 tahun bersama dengan teman-temannya di kota Bangkok. Pesta itu berakhir di sekitar pukul 1 pagi. Setelahnya, Nun, suaminya yang bernama Siri Chai Raktong atau biasa dipanggil Toy dan putri mereka yang masih berusia 2 tahun pulang ke Nontaburi dengan mobil mereka. Kesokan paginya, Toy sambil menggendong putrinya tiba di kantor polisi pakret. Dia ingin mengajukan laporan orang hilang. Dia tampak sangat cemas dan putus asa saat menceritakan pertengkaran sengit antara dirinya dan Nun yang terjadi pada minggu dini hari itu setelah pesta. Menurut Toy, Nun tiba-tiba membuka pintu mobil di sepanjang jalan dan melompat keluar. Dengan panik, Toy menghentikan kendaraannya, mengajak Nun masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, pertengkaran itu masih berlanjut. Nun sekali lagi meninggalkan mobil di dekat tempat tinggal mereka dan langsung melesat lari menyeberang jalan sebelum menghilang masuk ke dalam sebuah taksi. Toy mengungkapkan bahwa sinyal GPS dari Nun terakhir kali didapatkan di Provinsi Cha Chuengsau sekitar 150 km dari rumah mereka di Nontaburi. Ia mengakui bahwa mereka bertengkar hebat yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran fisik. Namun, Toy menyatakan kalau Nun pergi atas kemauannya sendiri. Dengan berat hati, Toy kembali ke kantor polisi di sore harinya. Sambil memeluk putrinya erat-erat, dia berharap bisa mendapat seserca harapan atau kabar dari pihak berwenang. Namun, penderitanya semakin bertambah saat dia mendapati dirinya dikelilingi oleh segerombolan reporter yang haus akan setiap informasi. Dalam wawancaranya dengan pers, Toy berbicara tentang upaya putus asalnya untuk bisa menemukan Nun. Menyesali dirinya yang keras kepala sehingga membuat hubungan mereka penuh dengan gejolak. Toy meminta Nun untuk kembali, menekankan bahwa putrinya yang berusia dua tahun masih membutuhkannya dan mengingatkannya akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Di seluruh Thailand, masyarakat umum menyampaikan rasa simpati yang mendalam terhadap ayah yang ditinggalkan ini yang harus merawat balitanya sendirian. Namun, di tengah derasnya dukungan, rasa curiga mulai muncul di permukaan. Tidak semua orang yakin dengan narasi dari Toy, terutama dari ibu Nun yang bernama Penn. Dia mengungkapkan kebingungannya atas kurangnya urgensi yang ditunjukkan oleh Toy. Toy terlihat tidak secara aktif mencari Nun setelah dia menghilang. Penn menceritakan kepada polisi dan reporter berita bahwa dia merasa tidak nyaman dengan Toy yang mengisyaratkan bahwa Nun mungkin tidak akan kembali lagi. Dan juga menyuruhnya untuk melanjutkan hidupnya saja. Meskipun Toy memberikan jaminan kepada Penn bahwa dia akan melanjutkan upaya pencarian, dia tidak dapat menghilangkan rasa tidak percayanya terhadap menantu laki-lakinya. Penn selanjutnya membeberkan detail yang meresahkan tentang sejarah kekerasan yang dilakukan Toy terhadap Nun dan menjelaskan sisi gelap dalam hubungan mereka. Dia mengungkapkan bahwa tiga tahun sebelumnya, Nun telah mengajukan pengaduan kepada polisi terhadap Toy karena telah menyerangnya. Yang mengejutkan, Penn mengetahui dari teman-teman Nun bahwa itu bukanlah yang pertama kali. Toy telah melakukan berbagai tindakan kekerasan pada Nun termasuk mencekram lehernya dengan kuat dan menginjakan kakinya di wajahnya Nun. Mengetahui perilaku kasar Toy itu menghancurkan kepercayaan Penn terhadapnya. Menghadapi kenyataan suram mengenai pernikahan putrinya yang bermasalah, Penn mengambil tindakan tegas untuk bisa melindungi cucunya. Dengan bantuan polisi, dia mengeluarkan anak tersebut dari hak asu menantu laki-lakinya karena khawatir akan keselamatan dia dalam perawatannya. Pengungkapan Penn memberikan gambarannya sangat berbeda tentang Toy dibandingkan dengan gambaran indah yang ditampilkan di media sosial mereka. Terlepas dari penampilan keluarga muda yang bahagia dengan gaya hidup mewah, kebenaran di balik pintu tertutup jauh lebih gelap. Meskipun Toy mungkin menghujani Nun dengan hadiah dan kasih sayang yang diperlihatkan di sosial media, realitas hubungan mereka dirusak oleh kekerasan dan juga intimidasi. Tak lama kemudian, pihak berwenang di Provinsi Pracimburi menerima laporan yang mengerikan. Karena telah ditemukan sesosok jendasa yang terbakar di perkebunan karet yang sepi. Lokasi penemuan mengerikan ini sangatlah dekat dengan sinyal GPS terakhir yang diketahui dari ponselnya Nun. Pada tanggal 20 Februari 2024, polisi pergi ke perkebunan itu di mana mereka menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang telah hangus. Jenasa itu terkena panas api yang sangat hebat sehingga hampir tidak bisa dikenali. Namun, di tengah kehancuran tersebut, polisi menemukan petunjuk yang sangat penting yang langsung bisa mengkonfirmasi identitas dari korban. Barang-barang pribadi Nun, termasuk gelang dan cincin emasnya ditemukan di lokasi kejadian bersamaan dengan koper yang telah terbakar. Analisis DNA selanjutnya secara pasti menghubungkan sisa-sisa tersebut dengan Nun. Dengan semakin banyaknya bukti yang jelas dan penolakan orang tua serta teman-teman Nun atas kesaksian dari versi toy, membuatnya menjadi tersangka utama dalam kasus penggunuhan Nun. Saat berita ini terungkap, sebuah stasiun berita TV merilis rekaman CCTV yang dengan mengerikan menceritakan saat-saat terakhir menjelang kematiannya Nun. Sehingga penipuan dari toy bisa terungkap. Setelah merayakan ulang tahun toy di sebuah restoran di Bangkok, Nun mengungkapkan rasa terima kasihnya di Facebook kepada mereka yang sudah hadir. Menurut laporan, pasangan tersebut meninggalkan restoran melalui jalan tol pada pukul 1 dini hari, dan keduanya tampak mabuk. Namun, meskipun jarak yang ditempuh hanya 20 km antara Bangkok dan Nontaburi, rekaman CCTV menunjukkan bahwa perjalanan mereka yang harusnya hanya memakan waktu 30 menit berubah menjadi 1,5 jam perjalanan. Pada pukul 1 lebih 50 menit dini hari, rekaman CCTV jalanan menampilkan toy yang tiba-tiba menempikan mobil BMW-nya dan menyeret Nun ke arah trotoar. Dan lalu dia melancarkan serangan yang kejam. Dia terlihat berulang kali menendang dan menginjak kepala Nun selama hampir 10 menit. Meskipun Nun sempat berusaha melarikan diri, toy terus mengejar dan melanjutkan serangan gencarnya. Terlihat juga toy mengambil apa yang tampak seperti batu bata dan tanpa ampun menyerang Nun beberapa kali. Rekaman selanjutnya menunjukkan toy kembali ke mobilnya untuk mengambil balitanya yang menyaksikan kebrutalan yang menimpa ibunya. Selama kejadian itu, seorang pejalan kaki lewat tidak menyadari kekerasan yang terjadi di hadapannya. Dalam sebuah wawancara, pejalan kaki tersebut mengaku bahwa dia berasumsi kalau orang tersebut hanyalah seorang suami yang menemani istrinya yang mabuk sambil menggendong anak mereka. Setelah pejalan kaki itu pergi, toy mengembalikan putri mereka ke tempat aman di dalam mobil sebelum tanpa perasaan menyeret Nun yang sudah tak sadarkan diri kembali juga ke dalam mobil. Meskipun Nun saat itu masih hidup, polisi yakin bahwa toy terus melakukan penyerangan setelah sampai di rumah yang mengakibatkan kematian tragis dari Nun. Investigasi selanjutnya menemukan jejak darah yang mengerikan baik di pinggir jalan maupun di tempat tinggal mereka yang menguatkan peristiwa brutal ini telah terjadi. Saat interogasi semakin intensif pada malam itu, toy merasa tak bisa berbohong lagi. Dihadapkan dengan bukti-bukti yang memberatkan, dia mengaku telah melakukan pembunuhan keji terhadap Nun dan mengakui kebohongannya sebelumnya. Meninjau rekaman CCTV tambahan yang direkam pada pukul 9 lebih 20 menit di pagi hari, di tanggal 19 Februari 2024, penyelidik menemukan penemuannya mengerikan. Rekaman tersebut menampilkan toy yang berangkat dengan mobil BMW-nya dengan sebuah koper yang diletakkan di kursi penumpang depan. Tersembunyi dibalik sesuatu yang tampak seperti handuk. Rupanya di dalam koper itu berisi jenazahnya Nun dan dia membawa jenazah itu ke kantor polisi di mana dia membuat laporan kehilangan. Dia kemudian pergi ke perkebunan karet di mana jenazah Nun akhirnya ditemukan. Sebelum mencapai ke perkebunan itu, dia menuju ke sebuah pom bensin tempat dia membeli dua galon bahan bakar. Toy mengaku dia menghabiskan satu jam di samping jenazah istrinya di perkebunan karet itu. Memohon pengampunan kepada roh istrinya atas kesalahannya yang kejam. Dia kemudian menyiram jenazahnya dengan bensin dan menyalakan api sementara putrinya yang berusia dua tahun tetap berada di sisinya tanpa menyadari telah menyaksikan kengerian yang terjadi pada ibunya sendiri. Toy lalu menceritakan di malam itu akibat mabuk oleh minuman keras timbul ketegangan yang terus meningkat yang berakhir dengan pertikaian yang fatal. Dia mengungkapkan kepada petugas bahwa dia terdorong untuk melakukan kekerasan karena bertengkar tentang mantan pacarnya dan juga masalah kesulitan keuangan. Dia mengatakan konfrontasi tersebut menjadi tidak terkendali, menyebabkan kematian Nun yang tragis dan dia sangat menyesalinya. Dia tidak mengetahui Nun telah tiada sampai satu jam setelah penyerangan itu. Awalnya dia hanya mengira Nun tidak sadarkan diri. Dia mengaku sama sekali tidak bertanggung jawab secara langsung dan juga tidak menunjukkan adanya penyesalan yang tulus atas perbuatannya. Saat ditanya tentang perasaan putrinya selama dan setelah kejadian itu, Toy tidak menjawab apapun. Pemeriksaan pos mortem menunjukkan bahwa tengkorak Nun rusak parah. Dia mengalami retakan di tulang pipi, rongga mata, tulang hidung, dan tulang belakang telinga semuanya di sisi kanan. Retakan ini menunjukkan bahwa seseorang telah memukulnya dengan benda tumpul. Cedera yang dialami Nun menceritakan kisah kekerasan dan rasa sakit yang telah diteritanya. Menurut pengakuan Toy, dia menyerang Nun lebih lanjut di rumah mereka karena hilang kendali. Namun jika dia benar-benar merasa menyesal atas tindakannya, mengapa dia tidak segera membawa Nun ke rumah sakit? Namun satu-satunya yang dikhawatirkan oleh Toy adalah keselamatan dirinya sendiri. Toy saat ini ditahan di penjara Provinsi Nontaburi sambil menunggu proses pengadilan. Dia ada dalam daftar pantauan dan merupakan salah satu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan mengerikan. Setelah kematian tragis dari Nun, teman-teman dan keluarganya diliputi oleh kemarahan dan juga kesedihan. Mereka juga tidak dapat memahami bagaimana Toy tidak menunjukkan penyesalan setelah mengakui perbuatannya. Bagi mereka, Toy pantas mendapatkan hukuman seberat mungkin. Rasa sakit ini diperparah dengan pengetahuan bahwa Nun telah sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga di tangannya Toy dan dia harus berjuang untuk bisa melepaskan diri dari pelecehan itu. Ayah Nun mengungkapkan kalau dia dulu pernah memohon pada putrinya untuk bisa memutuskan hubungannya dengan Toy setelah pernah disakiti di tahun 2020. Namun permohonan itu menjadi sia-sia karena mereka akhirnya berbaikan setelah mengetahui Nun mengandung. Dia menggambarkan Toy sebagai sosok yang kasar dan juga suka menipu. Dan kejadian mengerikan terhadap Nun ini akan menghantuinya selamanya. Dia menyatakan kalau Toy layak dijatuhi hukuman mati karena terlihat tidak menyesali perbuatannya sama sekali. Sayangnya pola ini terlalu umum terjadi di kalangan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa para penyintas seringkali merasa sangat sulit untuk bisa meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan. Diputuhkan rata-rata sekitar tujuh upaya sebelum seorang penyintas dapat melepaskan diri secara permanen dari cengkraman pelaku kekerasan. Kisah Nun menjadi pengingat akan kompleksitas dan hambatan yang dihadapi oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga. Sampai video ini dibuat belum ada perkembangan terbaru dari kasus ini. Semoga Nun dan keluarganya bisa segera mendapatkan keadilan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian Toy layak mendapatkan hukuman mati atas perbuatannya? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih jika sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.